Lihat saya dihina-hina begitu kan dia itu, dan netizen-netizen itu bilang saya pelacur, pelacur, pelacur. Selamat menikmati. Dan dia bilang dan dia ajak-ajak, laporan kamu udah 2 tahun ayam-ayam aja. Emangnya bisa jerat saya? Itu karena itu satu pembicaraan dia sendiri. Ya kita akan berkesimpulan bahwa dia punya backing, kok dia silahkan lapor. Misalnya ada pemberitaan Poppy, Poppy bilang, ya ibu gue mau laporin lo. Silahkan lapor, jadi kan dia memang tidak takut. Menantang, berarti ada backing. Cuman saya aja, kita aja nggak tahu. Ya backing-nya siapa, saya nggak ngerti apakah backing siapapun. Terserah, tapi dia jelas menantang. Menantang siapa yang lapor dan mengejek yang melapor dia. Seolah-olah, seolah-olah lo laporin juga, tak bakal minta lu biar betul lah kan aja dia melapor. Ya kan, baru kayak gitu aja udah marahnya semangat, bagaimana saya. Ya kan, jadi Anda bisa memperbandingkan bagaimana dia begitu marahnya langsung lapor. Padahal kan sebelumnya memang Poppy ini saya lihat dari data-datanya itu dia dijuri dulu. Dan dikatakan dia membela saya. Ya terang, ibu-ibunya juga bela. Apalagi dia, dia itu yang dia merasa nyaman karena saya yang mengislamkan dia di Masjid Sunda Melapa. Sehingga begitu lihat saya dihina-hina begitu kan dia itu. Dan di netizen-netizen itu bilang saya pelacur, pelacur, pelacur. Sampai itu, jadi dia marah. Sehingga dia mengatakan ya perempuan itu juga sama bilang-bilang seperti itu kan. Sehingga dia emosi. Tapi itu pun dia sudah langsung lapor. Masa saya enggak? Ya kan, jadi bagi saya silakan-silakan aja. Dan nanti kita lihat apakah dia kebal hukum atau enggak. Terima kasih telah menonton!